Halo Sobatku, berjumpa kembali dengan saya Sobatku ya, Bobi Kelanga Sobat. Kalian akan saya ajak ya bersama-sama untuk melihat tempat-tempat keramat yang ada di Desa Ciomas Sobat. Oke Sobat, tapi Sobat sebelum kalian lihat ya alangkah baiknya, untuk kalian Sobatku ya, bagi yang belum subscribe, tolong subscribe saya Sobatku ya, oke? Oke, di sini Sobatku ya, di sini ya, dan bagi yang sudah Sobat, saya aturkan terima kasih Sobat, dari saya. Oke Sobatku, kita langsung aja ke TKP Sobat, oke? Let's go! Penjelajahan berikutnya Sobat, saya akan menjelajah makam keramat Mbahku Jangkung, yang ada di Desa Cijaga Mulia, masih berdekatan dengan Desa Ciomas Sobat. Beliau adalah pendiri dan yang membabak-babak Desa Ciomas Sobat. Tapi ironisnya, masyarakat di Desa ini Sobat, masih belum banyak yang tahu keberadaan beliau dan belum tahu tentang jasa-jasanya beliau Sobat. Untuk itu, saya akan mencoba ya, untuk menunjukkan di mana letaknya makam Mbahku Jangkung itu Sobat. Mari Sobat kita sama-sama. Beliau yang istilahnya membabak-babak ya, ya bisa menjadiku pertama di sini Sobatku. Kita sama-sama ya, melihat makamnya. selamat menikmati selamat menikmati selamat siang pak namanya Paku siapa ya Paku Eka saya dari Bobi Kelama mau tanya tentang sejarahnya Paku Jangkung itu pak katanya kan berjasa beliau itu dalam membabak-babak desa Ciomas ini oke terima kasih ya kebetulan saya kesini itu niat jaruh gitu ya ke orang tua saya kebetulan di sini ininya saya ketemu dengan Pak Bobi Alhamdulillah terkena dengan Paku Jangkung namun saya juga belum tahu percis sebenarnya dengan sejarah Pak namun dia sudah sangat berjasa sekali untuk membuka sejarah Ciomas ya membantu apa namanya itu berginya ataupun adanya desa Ciomas saya juga belum tahu percis bahkan baru saya nanya gitu ini sebenarnya Paku Jangkung itu namanya siapa gitu terus apa namanya itu kuyang keberapa gitu nah untuk itu saya di kemarin itu saya masukkan untuk mengangkat sejarah nah itu mengangkat sejarah dan apa memelihara budaya budaya kita nah iya maksudnya seperti itu Insya Allah dengan waktu yang sedekat mungkin meskipun ini apa udah dekat dengan Tuan Calonan saya malam juga saya udah pertanya-tanya saya doangkan Pak sumbaga sukses ya Pak ya Insya Allah saya sedang menggali secara Ciomas dan Ci Jaga Mulia karena kalau saya itu di Ci Jaga Mulia ya kalau itu kan Ciomas jadi pemekaran dari Ciomas tersebut pemekaran dari Ciomas mudah-mudahan dengan secepatnya saya mendapat informasi yang lebih jelas malam juga barusan malam itu ada mamak saya nanyakan lah saya menanyakan ini sebenarnya nanti saya jadi belum-belum jadi saya kemarin juga emang belum begitu paham iya iya oke Pak ya udah Pak Kuhu makasih ya atas waktunya iya semoga Pak Kuhu sukses ya Pak Kuhu ya dan semoga Ciomas ini Ci Jaga Mulia ini maju Pak Kuhu amin iya oke Pak Kuhu terima kasih ya Pak Kuhu ya atas waktunya iya iya terima kasih 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 saya sudah di tempatnya makam bahku jangkung ya sobatku ya saya sudah di tempatnya makam bahku jangkung ya sobatku ya di sini di sini suasananya sungguh adem sobat di kanan kirinya sawah sobat ya dan insyaallah sobat saya akan menggali ya tentang bahku jangkung ini yang konon katanya merupakan sesepuh dari desa Ciomas dan beliau adalah kuhu pertama atau yang membabak-babak adanya desa Ciomas sobatku dan kita akan mewancarai ya salah satu tokoh masyarakat yang ada di desa ini sobat mari sobat ikuti ya Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Bobi Kelana Pak Saya Abdurrahman Pak Abdurrahman ya Pak gini Pak Abdurrahman ya saya pengen tahu sejarahnya tentang Pak bahku jangkung itu Pak jadi gimana dulu perjuangannya Pak mungkin kan Bapak disini tokoh masyarakat Pak ya jadi istilahnya sedikit banyaknya mungkin tahu tentang bahku jangkung ini Pak ya setahu saya sih memang saya masih muda cuman kalau dari sekilas informasi dari orang-orang tua kita dulu ya memang yang punya cacak bakal desa cium mas ya mungkin abah ku jangkung ini ya biasanya ya kalau untuk kesini-sininya ma ya dari bapak saya kakek saya masih tahu ya si Bek yang udah almarhum jadi ku di cium mas ya tapi kalau untuk abah ku jangkung memang enggak ada yang tahu dari ibaratnya kakek saya aja enggak tahu tapi ini abah ku jangkung kan udah ada berarti kan kalau dipikir-pikir jadi mungkin inilah pencetus yang punya sejarah berdirinya desa cium mas gitu iya 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 jadi beliau itu yang membabak-babak ya Pak ya ya mungkin bisa dibilang begitu karena tasis tahu kakek saya aja enggak tahu apalagi kata kita kita ya yang masih muda cuman ya gitu ya boleh dipastikan ibaratnya inilah yang punya sejarah desa cium mas sebelumnya sebelum jadi desa itu iya iya kalau sekarang kan udah dipekarin memang posisi abah ku jangkung di desa cijaga mulia cuman ini kan nanya namanya juga desa pemekaran ya Pak iya betul kalau dulu makan desa induk jadi cium mas tidak ada cijaga mulia iya betul jadi embah ku jangkung ini ya asal-masalnya desa cium mas pendirinya desa cium mas pendirinya desa cium mas iya 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 berarti beliau bener-bener berjasa ya iya dalam apa namanya membangun desa ini iya iya diperkirakan itu hidup beliau itu mungkin udah ratusan tahun ya Pak ya maksudnya di jaman-jaman dulu gitu iya mungkin juga ya di atas seratus tahunan seratus tahunan ya iya 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 dan untuk Pak siapa namanya Pak Pak Ato ya Pak Pak Ato Pak Ato gimana Pak Ato tiap-tiap malam apa ini yang rame ke sini Pak Ato cahaya jelasnya di daerah sini turunnya ke sini iya 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 bisa dibilang nggak tahu apalah iya 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 jelasnya di daerah sini aja cahaya tuh turunnya ke sini ya berarti iya iya Pak ku jangkung lah iya 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 soalnya ini kan posisinya pas dibawah makam itu ya nanti turunnya itu hm... iya it mungkin semacam karumah ya Pak ya betul semacam karumah itu jadi orang-orang sholeh kan gitu jadi intinya suka datang cahaya gitu iya betul ya udah tuh makasih Pak Ato ya atas informasinya sama Pak Abdul Rahman ya makasih ya Pak ya iya sama-sama Pak okay Pak Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah itu tadi Sobat ya Penjelajahan kita yang ada di desa Ciomas Sobat Dan untuk kalian ya Saya pesan percaya sama Tuhan ya Sobat ya Sama Allah Sobat Jangan percaya sama makam-makam yang istilahnya kita menyimpang Sobat Jadi kalau meminta Kalau kalian pengen berhasil ya Sobat ya Pengen sukses kerja yang keras dan tetap semangat Sobat Oke Sobat Nantikan video-video saya berikutnya ya Sobat ya Karena Insya Allah saya akan datang ke tempat Anda Sobat Oke Saya Bobby Kelana Sobat Mohon pamit ya Assalamualaikum Wa rahmatullahi wabarakatuh Sobat Wah Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax